Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Electronic Review Kali ini saya akan membahas kulkas satu pintu sub dengan seri SDX195MG Ini warnanya warna merah marun ya teman-teman Dengan ada desain bunga di samping pintunya seperti ini Ini dari magnet glass, jadi teman-teman nanti bisa kasih seperti tempelan Kayak dari magnet itu disini buat mempercettingnya Terus untuk dalamnya, langsung kita lihat ya Karena ini tipe S-Shine yang SCX195M, dalamnya tidak beda jauh sama yang SCX185M Cuma kapasitas saja yang membedakan Dalamnya sama, ada 3 tempered glass rack, rack door sama, terus ini bawahnya juga sama Terus untuk ini, contoh untuk pembuatan S-nya Yang sudah jadi, ini kita kasih dua Seperti ini Ada satu tempat S Untuk pembuatan S-nya Terus untuk kulkas siap ini Ada salah satu fungsi tombol pengatur suhu ini Ada tombol pencair bunga es, dimana nanti teman-teman semua gak perlu matiin total, tinggal di pencet Contohnya seperti ini, saya pakaikan Nah, ini nanti setelah kita tekan, itu nanti akan masuk ya ini tombolnya Nah, itu nanti biasanya, untuk ininya, kalau sudah cair, itu nanti baru bisa kembali posisi semula Atau ini dimatiin total Nah, ini baru bisa kesini Untuk kulkas siap ini di posisi minimal saja, untuk yang satu pintu ini udah dinginnya udah dingin banget ya Beda sama yang dua pintu Soalnya elemennya ini langsung ya Gak ada kayak seperti plastik untuk pembungkusnya sini Dan gak ada kipasnya Jadi masih ada bunga es Jadi sangat-sangat cepat untuk membuat es Lampunya masih pakai yang lampu ini ya, neon ya Warnanya kuning Terus untuk pemasangannya Nah, ini usahakan untuk kabel colokannya itu gak dicambang dengan peralatan elektronik lain ya Itu fungsinya untuk biar dayanya bisa masuk ke sini dengan seimbang Dan juga buat mengurangi terjadinya panas dan core slating listrik Jadi biar lebih safety, lebih aman Terus kita lihat di bagian belakangnya Nah, ini di bagian belakangnya ada tulisan spesifikasinya Untuk perbedaannya yang 185 sama yang 195 itu Nanti untuk kapasitasnya Itu yang 185 itu 184 Kalau yang 185 ini 166 liter ya Kalau untuk refrigerantnya Kompresornya masih sama-sama pakai R134A Cuman bisa beda berat pendinginannya sih Isinya Jadi biasanya semakin banyak Ini nanti juga Kemampuan pendinginkannya juga Lebih cepat Terus selanjut ke kompresornya Nah Halo kemarin-marin saya belum bahas kinerja kompresornya Sekarang saya akan coba bahas Sedikit pengetahuan saya ya Untuk berbagi Ini kompresor Terus ini ada Satu, dua, tiga Seperti Kayak kawat itu Tapi ini dalamnya Ini sebenarnya selang Dari besi Itu mengalirkan Gas freonnya ya Nah ini dari kompresor Masuk ke sini Ke atas Itu mendinginkan yang bagian-bagian Di atas tadi Di dalam pendingin Terus tadi Terus masuk lagi ke bawah Seperti ini Masuk ke sini Fungsinya sama Berulang-ulang terus Terus Untuk yang satu ini Ini biasanya digunakan Untuk mengisi Gas kompresor Apabila Gas freonnya habis Jadi nanti bisa dibuka Terus dimasukin dari sini Untuk Yang Ini Yang selang ini Jangan sampai terkena Benturan Atau kena Benda-benda tajam ya teman-teman Soalnya ini emang Di dalamnya ada gas freonnya Jadi kalau misalnya ini Lajat Gas freonnya nanti akan keluar Kalau keluar Nanti menjadikan Kulkas itu tidak dingin Atau Bisa disebut Mengalami Kebocoran Terus Lanjut lagi Ketika kulkas itu beroperasi Bodi Bodinya ini Akan terasa Panas Itu Fungsinya Tandanya Kompresornya Bekerja Dan bisa Mendinginkan Di Bagian Pendinginnya Kenapa dibuat Panas Soalnya Pertama Itu agar Kulkas ini Tidak lembab Tidak berair Yang kedua Agar Tidak Agar Tidak Membuat Catnya ini Mengelupas Karena Terlalu lama Kedinginan Jadi Dibikin panas Sama Yang jelas Biar Mengurangi Resiko Corse lighting Listrik Kalau Misalnya ada Corse lighting Kan ini Bari metal Kalau kena air Nanti bisa Lebih parah Kira-kira Itu aja sih Yang bisa Saya sampaikan Ke teman-teman Tentang Kulkas Satu pintu Karena Sebelum-sebelumnya Sudah banyak Saya jelaskan Dan prinsip Kerjanya pun Semua sama Mungkin Bagi teman-teman Yang ada Di rumah Yang pengen Tahu Cara-cara Untuk Membersihkan Kulkas Atau Menempatkan Kulkas Pemasangan Kulkas Mungkin Bisa Menjadi Contoh Supaya Bisa Ditiru Apabila Ada Kesalahan Atau Kekurangan Mohon Dikoreksi Di kolom Komentar Ya teman-teman Sekian Tutorial Dari saya Review Dari saya Terima kasih Sampai jumpa Di channel Elektronik Selanjutnya Terima kasih